Hai Halo berjumpa lagi dengan saya Morya Horosan ini, hari ini saya akan menggerakkan tentang workspace, tools, dan navigasi pada Adobe Illustrator, ini bisa buat teman-teman yang baru belajar banget soal Adobe Illustrator, seperti yang kita udah ketahui bahwa Adobe Illustrator basisnya adalah vector ya, jadi berbeda dengan Adobe Photoshop yang basisnya Bitcoin. Oke, ini adalah tampilan pertama ketika kita masuk Adobe Illustrator, ada pilihan file, kita akan coba atur dulu file-nya disini, kita gunakan A4, kita bisa atur beberapa ukuran ya, dan jangan lupa karena saya terbiasa dengan cm, maka kita terus jadi cm. di sini kita bisa ganti file-nya, kita gunakan latihan ya, untuk orientasinya bisa landscape atau bisa portrait, kita pakai yang portrait, lalu klik create. Nah, maka akan muncul kertas dengan ukuran A4, yang sudah dipilih tadi. Ini adalah tampilan Adobe Illustrator tahun 2022, agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, lebih simple, tapi dapat kita lihat disini, saya akan pilih yang essential saja, ini workspace-nya. Kalau untuk tampilan yang dulu, mungkin essential klasik ya, seperti ini, lebih banyak tampilannya, tapi untuk yang baru, kita pakai yang essential saja. Jadi, di bagian sini, teman-teman bisa memilih workspace seperti apa yang ingin digunakan. Kalau sudah punya workspace sendiri, bisa manage workspace ya, kemudian nanti bisa ambil disini. Kita coba pakai essential. Dan ini, sebelah kiri kita lihat ada toolbox. Toolbox bisa juga ya, bisa tampilannya lebih lebar seperti ini, atau memanjang di bawah. Ini tergantung kesukaannya seperti apa. Kita pakai yang seperti ini ya, karena layar laptop saya tidak terlalu lebar. Jika layar teman-teman lebar, maka bisa menggunakan memanjang ke bawah seperti ini. Disini dapat kita lihat sebelah kanan, ada properties, dan di atas seperti biasa ya, ada file, edit, object, type, select, effective, window, dan help. Ini akan membantu untuk saat proses pengerjaan nanti. Yang perlu kita ketahui, untuk default-nya, tools yang dipakai langsung menggunakan tools selection tool. Kalau di Adobe Illustrator, itu ada dua pointer, ada selection tool, ada direct selection tool. Untuk dapat melihat perbedaan antara selection tool dan direct selection tool, kita dapat mencoba membuat kot sebuah objek ya. Disini ada rectangle tool, di mana kalau kita tekan, kita bisa memilih objek yang lainnya. Sementara kita coba dulu membuat sebuah unsur otak ya. Otak ini, kalau kita buat, kita bisa memanjangkan atau meninggikan seperti ini dengan bebas. Tapi jika kita pencet shift, maka dia akan presisi perseginya ya. Dia tidak akan memanjang, tapi presisi antara panjang dan otak. Untuk direct selection tool, ini fungsinya adalah untuk memindahkan objek, kemudian melebar dan mengecilkan objek juga. Sedangkan untuk direct selection tool, ini akan fokus pada titik-titik dan pada beberapa fungsi khusus pada objek tersebut. Contohnya, dia akan membantu kita mengatur sedut, dan juga mengatur titik-titik yang lainnya. Sepertinya, kita bisa mengubah-ubahnya yang sesuai dengan keinginan kita. Ketika kita klik dua kali, maka anchor atau point-nya akan merubah bentuk dari persegi tersebut. Jadi, kalau selection tool itu lebih generas, dengan direct selection tool itu lebih spesifik kerja. Oke, baik. Kita akan coba membuat sebuah objek dengan menggunakan Adobe Illustrator ya, sambil mengenal fungsi-fungsinya. Kita ambil, place, file, place, kemudian ambil sketch saya yang sudah coba kita buat. Ini, kalau kita klik place, maka kita klik seperti ini, dia akan otomatis terbuka lebar. Namun, ketika kita coba atur ukurannya, seperti ini akan sesuai dengan keinginan kita. Dia akan ditempatkan langsung pada layer 1 di sini. Karena keistimewaan Adobe Illustrator adalah yang memiliki layer ya, atau lapisan-lapisan. Jadi, kita bisa menggambar dalam layer-layer tersebut. Namun, ada cara lain, di mana kita bisa, karena sekarang ini fungsinya adalah untuk meng-true ya, dari sketch yang sudah ada. Maka, biasanya digunakan, kita ambil file yang sketch-nya, kemudian klik template, place, seperti ini. Maka, dia otomatis akan ada dua layer, di mana satu layer-nya terkunci, sehingga kita, dia tidak akan bergeser, dan akan membantu kita untuk melakukan proses tracing. Karena ini paling cukup besar, maka akan kita coba kecilkan ya. Nah, ini adalah yang akan kita ambil. Tadi, saya mengklik kunciannya di sini, supaya bisa bergerak. Sekarang kita kunci lagi, sehingga ada dua layer, dan layer ini, kita akan menggambar di atas layer. Untuk gambar kelinci ini, basic-nya sebenarnya adalah bentuk geometris, sehingga kita bisa tergunakan, contohnya pada, kita mulai saja dari badannya ya, dari badannya ini, kita bisa ambil dari bentuk kotak, seperti ini. Kita sesuaikan ukurannya. Jika diklik, maka akan ada informasi, ada beberapa titik sudut, gitu ya, yang akan kita kerja sebelumnya. Ini default yang saya pakai sebelumnya, warnanya adalah putih. Ya, kalau misalnya kita mau buat warnanya menjadi tidak ada, atau kosong, maka kita bisa klik bagian ini, sehingga bentuknya ada. Bentuknya ini kita bisa klik bagian ininya, bagian sisinya. Namun, untuk warnanya belum dipenuhi, warnanya masih kosong. Di sebelah sini, kita bisa menentukan stroke-nya berapa, satu, dan warnanya hitam. Jadi, terlihat bahwa di sini, kotak ini memiliki outline berwarna hitam, dan dalamnya terang segera. Karena kelinci ini badannya berbentuk tidak kotak, maka kita akan atur sudut-sudutnya, sehingga hanya dua sudut ini yang melengkung. Caranya adalah dengan direct selection tool, kemudian dengan tombol shift, kita klik bagian siku-siku-sikunya di sini, sudut-sudutnya. Hanya dua saja, nanti bedanya yang ini memburu, sedangkan yang ini masih putih. Kemudian, kita tarik ke dalam, seperti ini. Ini akan membentuk gambar kelinci badannya. Kita bisa mewarnai badannya dengan warna yang kita inginkan. Namun, karena di bawahnya masih ada kaki, kita coba dulu untuk tidak menggunakan warna yang masih ada. Ini adalah kaki yang harus kita trace. Baik, selanjutnya, untuk kepala, bentuknya adalah segitiga. Kemudian, kita bisa buat dari poligon tool, seperti ini. Ini ada pilihan retangle tool, kita pilih poligon tool. Klik. Nah, ini ukurannya yang saya pakai sebelumnya adalah segitiga. Namun, ketika ingin mengatur berapa jumlah sudut-sudutnya atau berapa jumlah poligonnya, maka tinggal klik satu kali pada layar, maka dia akan ada pilihan. Ada pilihan, ada berapa sides-nya. Kalau kita mau bikin segitiga, maka bisa diatur 50 kali ya. Karena kita akan bikin segitiga, maka kita gunakan 3, namanya seperti ini. Kita atur dengan menggunakan selection tool. Ini bisa kita taruh di sini, sebagai kepalanya. Kita bisa atur-atur. Seperti ini. Sama seperti tadi, menggunakan direct selection tool, kita atur sudut telinganya. Jika ingin melakukan zoom in, zoom out, teman-teman bisa klik Z pada keyboard, kemudian nanti akan berubah pointer-nya seperti ini dan bertajam seperti ini. Oke, untuk zoom out-nya bisa mencet ALT, mencet Z, ALT, kemudian diklik pada mousepad atau pada red. Oke, bentuknya sudah seperti ini. Kita coba untuk dalam telinganya, bentuknya lonjong, kita bisa pakai dari rectangle tool juga. Seperti ini. Lalu sekarang 4 sudutnya kita coba ubah. Kalau 4 sudut, maka kita bisa langsung klik. Lalu kita klik pada satu sudutnya saja, ya. Itu nanti langsung merubah tinggi. Oke, selesai untuk telinganya. Bagaimana cara copy paste atau menyalin dan menempel? Caranya adalah mudah. Kita tinggal klik bagian mana yang ingin kita copy dan paste. Kemudian klik CTRL-C dan CTRL-V. Maka ini akan berkopi secara langsung. Kalau teman-teman ingin meng-copy di atasnya secara langsung, maka CTRL-C dan CTRL-SHIFT-C. Shift-V. CTRL-SHIFT-V artinya dia akan meng-copy di atas objek yang sedang di-copy. Ini geser. Cara menggesernya, karena kita ukurannya ingin presisi ke kanan, kita klik. Dan CTRL-SHIFT, dia akan menggeser secara presisi dan tidak akan goyangnya lebih teratur. Seperti ini. Baik, untuk telinga sudah selesai. Sekarang bagaimana dengan membuat mata, kumis, dan hidung? Hidung sangat mudah. Kita tinggal copy paste dari ukuran kepala. Kemudian kita kecil. Boleh menekan shift untuk memastikan ukurannya tidak berubah. Sedangkan untuk mata, di sini di aduk list editor ada yang namanya R-Tool. Kalau tidak ketemu di sini, maka kita bisa search path tool. Ini adalah tool untuk membentuk garis-garis sengpung. Seperti ini. Kita sesuai dengan kegiatan. Sekarang sesuai dengan kegiatan. Cara memutar objek itu tinggal kita arahkan pointer pada sisi objek, maka dia akan berubah pointernya menjadi untuk fungsi memutar. Untuk line-nya, rasanya masih terlalu tipis ya. Kita bisa ketebalkan dengan cara mengatur daripada stroke. Mungkin 5 poin cukup. Kita copy di sebelah sini. Lalu untuk kumis, kita bisa pakai line berbeda dengan arc tadi. Line itu ada di sini. Line-sign tool. Kita bisa pakai. Ini ukurannya masih default dengan stroke yang 5 poin tadi. Selesai. Kita coba untuk ekor dan keci. Untuk ekor, kita bisa pakai rectangle tool. Oh iya, jangan lupa ketika mengerjakan mungkin teman-teman bisa pakai smart guides-nya ya. Jadi smart guides-nya fungsinya untuk menempatkan posisi objek lebih tepat ya. Jadi, dia tidak bergoyang-goyang. Oke, ini tadi stroke-nya masih dengan ukuran yang terakhir digunakan. Kita bisa sesuaikan yang berbelok adalah bagian atas dan bawah. Seperti ini. Oke, rasanya sudah cukup. Kalau untuk di dalamnya, mungkin kita bisa copy paste dari apa yang sudah kita buat. Kalau sudah dipotong, ini ukurannya sudah tidak dapat diperkecil lagi ya. Jadi, ukurannya akan tetap. Oleh karena itu, oke. Untuk dalamnya, mari kita buat dengan kotak lagi. Namun dengan seleksi yang seperti ini. Oke, masalah cukup. Kita buat kakinya. Kakinya dapat kita buat dari ellipse tool. Lalu kita geser dan sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk dalamnya. Ini kita bisa pergunakan juga rectangle seperti tadi ya. Lalu kita ubah ke bagian sudut atasnya saja. Seperti ini. Kita geser. Sesuaikan. Karena ada juga, kita taruh di sebelah-sebut. Oke. Kita coba copy. Paste. Copy. Paste. Ctrl C, Ctrl V. Dan di taruh di sebelah. Baik. Selasanya, kalau untuk bentuk kelinci-nya sudah selesai. Kita bisa coba warnai beberapa bagian dari kelinci ini. Cara mewarnai, bisa saja kita pencet selection tools. Bagian mana yang akan diwarnai. Bisa mewarnai dari sebelah sini, sebelah kiri. Fill and Stroke. Atau sebelah sini. Kita coba dari sebelah kiri. Klik kanan dua kali. Kita cari warna yang sesuai. Yang diinginkan. Seperti ini contohnya. Saya tidak ingin menggunakan stroke-nya. Maka stroke-nya bisa diganti menjadi... Untuk stroke-nya. Kita klik bagian stroke di bawah sini. Dan kita ganti menjadi tidak ada. Atau kita bisa pencet stroke di sini. Dan kita ganti menjadi baris merah. Ini artinya tidak ada. Stroke-nya tidak ada outline. Baik untuk kepalanya. Nah, bagaimana kita ingin menggunakan... Baik untuk membuat warna pada kepala. Kita ingin membuat warna yang berbeda. Tapi berdekatan dengan warna badannya. Maka kita bisa gunakan eyedropper tool. Seperti ini. Kita klik. Kita klik dulu segitiganya. Lalu kita gunakan eyedropper tool. Dan klik warna yang diinginkan. Maka otomatis akan berubah warnanya. Sesuai dengan warna yang dihubung tadi. Kita ingin mengganti warnanya. Kita klik. Warnanya menjadi lebih mudah. Seperti ini. Jadi akan berubah. Kita coba warnai yang lainnya ya. Kita juga bisa meseleksi objek yang sama. Jika ingin warnanya sama. Maka kita seleksi objeknya. Kemudian kita gunakan. Klik warna yang diinginkan. Seperti ini. Sehingga yang terwarnari adalah objek. Untuk kukunya. Kita akan coba dengan warna. Seperti ini. Oke. Dan stroke-nya. Kita ganti. Menjadi tidak ada. Seperti ini. Oke. Untuk kelinci. Selesai kita warnai. Kita akan coba. Memenuhi gambar yang lain. Untuk bintang. Sangat mudah. Karena disini ada start tool. Kita akan menggunakan start tool. Dan kita akan gunakan warna. Yang sesuai. Karena terakhir kita menggunakan warna pink. Muka yang keluar akan ada warna pink. Kita akan coba ganti dengan warna pink. Baik. Mari kita buat bintang-bintang yang lain. Oke. Untuk bintang sudah selesai. Kita akan coba gambar. Wortelnya. Wortel kita akan ambil dari bentuk segitiga. Seperti ini. Kita coba. Berarti ukurannya. Sampai berarti yang lain. Kita akan mengganti warna. selamat menikmati untuk portal garisnya seperti yang tadi kita lakukan pada kuning seperti kucing kita ganti kita buat garis dengan stroke ukuran ya cukup rasanya ya kemudian kita copy paste selesai untuk semua objeknya kita akan coba warnai latarnya warna latar saya akan coba seperti ini karena ini adalah malam kita coba cari warnanya bagiannya kita klik kanan range send to back tadaaa selesai jika ada yang masih sesuai seperti stroke nya mungkin kita bisa hapus disini ya dari stroke yang kita hapus selesai gambar kelinci sudah bisa digunakan selamat kalian sudah memastai beberapa basic dasar dari Adobe Illustrator sampai ketemu lagi pada video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati